Halo teman-teman semua, di video kali ini gue mau sedikit bahas soal Toyota GR Yaris Kenapa gue mau bahas soal mobil ini? Karena semenjak mobil ini di-launching, GR Yaris itu udah langsung jadi top of mind gue itu Kayak, wah ini gue pengen banget nih, ini mobil yang sangat gue idam-idamkan Nah, cuman sebelum kita ngomongin soal GR Yaris ini, kalian pasti udah tau soal Toyota Supra kan Nama ofisilnya kan Toyota GR Supra, nah Toyota Supra generasi terakhir itu, yang kemarin itu Kan sempet mengundang banyak perdebatan dan kontroversi ya Karena banyak yang memandang bahwa itu, Toyota Supra itu bukan Toyota sebenarnya Tapi sebenarnya itu adalah BMW Z4 yang emang cuma di-re-bege sama dikasih ya bodi baru lah Ya jadi Toyota gitu kan Nah ini, kalo si GR Yaris ini beda banget sama si GR Supra Dimana GR Yaris itu, bisa gue bilang bahwa GR Yaris itu adalah murni Toyota semurni-murninya Yang pertama kita bahas dulu kalo misalkan Toyota itu kan udah berkecimpung di dunia motorsport Udah puluhan tahun ya, kira-kira 60-an tahun lah Nah, GR Yaris ini lahir karena adanya tuntutan regulasi dari WRC mengenai homologasi kendaraan Jadi mobil ini bener-bener lahir dari dunia balapan Nah yang kedua, mobil ini dikembangkan sepenuhnya oleh Toyota melalui divisi WRC-nya di Gazoo Racing ya Dan tau gak kepala WRC-nya disitu siapa? Pembalap rally legendaris yang namanya Tommy McKinnon Pasti udah pada tau semua kan Oke, sekarang kita masuk ke peraturan homologasinya Nah, peraturan homologasi WRC yang terkini Mensyaratkan bahwa agar suatu mobil bisa eligible masuk ke WRC Maka minimal harus diproduksi sebanyak 25.000 unit Langkah untuk memenuhi peraturan homologasi yang ditempuh Toyota ini Cukup berbeda dengan pabrikan lain nih yang ikut WRC nih Contohnya kita ambil Hyundai ya Nah, ketika adanya syarat homologasi tersebut Maka Hyundai memilih I20N dari line-up produksi mereka kan Dan dimodifikasi untuk terjun ke WRC Nah, sedangkan Toyota pakai cara yang sedikit terbalik Jadi mereka itu terlebih dahulu mengembangkan mobil WRC-nya Baru kemudian disesuaikan Untuk dijadikan mobil versi jalan rayanya Nah, contoh langsungnya ya Kalau misalkan kita lihat Bentuk roofline dari GR Yaris itu Kan terlihat menurun Kenapa bisa didesain seperti itu? Karena ketika mendesain mobil WRC-nya Tommy McKinnon minta langsung Gue pengen mobil rally Yang roofline-nya menurun Supaya gak menghalangi udara buat Kena ke wing belakangnya ya Untuk kepentingan downforce tentunya Itu salah satu contoh langsungnya Kenapa desain GR Yaris seperti itu Roofline-nya Dan masih banyak alasan-alasan lain ya Nah, pada akhirnya Chasis yang dipakai oleh si GR Yaris ini Beda banget sama Yaris yang ada di jalanan nih Dari keterangan dari Gazoo Racing sendiri Chasis bagian depan emang masih Yaris di setengah ke depan ya Tapi setengah ke belakang adalah gabungan teknologi Chasis Dari Toyota Corolla dan si HR Hehehe Eh iya Pada tau gak? Si HR itu juga suka dipakai balapan loh Kalau misalkan kalian ngikutin endurance racing ya Terutama di VLN series yang ada Balapan 24 jam di Nürburgring Nordschleife Itu Toyota si HR itu sering banget muncul Oke, lanjut lagi Nah, dari pengembangan si Gazoo Racing tersebut Untuk mobil WRC-nya Maka lahirlah sebuah hot hatch Dengan mesin 3 silinder paling powerful di dunia Yes, paling powerful di dunia 1600 cc turbo dengan tenaga 257 brake horsepower Nah, kita tau Mesin 3 silinder itu getarannya lumayan kenceng ya Karena imbalance ya Karena silindernya jumlahnya ganjil Nah, untuk mengatasi hal tersebut Mountingnya jadi salah satu sisi mesinnya Menggunakan hidrolis Supaya getarannya lebih terkontrol Tapi gila ya Mobil dengan ukuran segini tenaganya 257 horsepower 257 horsepower itu lebih powerful dari Toyota FT86 Atau Subaru BRZ ya Yang kemarin gue pinjem itu Punyanya Mas Rory itu Itu power-nya itu cuma 205 brake horsepower Bahkan generasi terbaru dari Subaru BRZ Atau yang nantinya bakal jadi FT86 juga Itu power-nya 230 horsepower Gila nggak tuh? Kita lanjut lagi sekarang ke transmisinya Transmisinya itu hanya tersedia dalam bentuk 6-speed manual Dan disalurkan kepada 4 rodanya ya Ini kan 4-wheel drive ya untuk WRC kan Melalui sebuah transfer case yang dibuat dari aluminium Nah, pembagian torsinya sendiri itu Disesuaikan dengan 3 driving mode yang dia punya Ketika mode normal itu 60-40 Depan 60, belakang 40 Jadi karakternya benar-benar bakalnya jadi seperti mobil FWD Nah, kalau kita masuk ke mode sport Maka yang depan jadi 30 Dan belakang 70 Nah, ini jadi Tiba-tiba karakternya akan menyerupai mobil RWD Ketika kita pilih track mode Track mode itu benar-benar split 50-50 Jadi depan 50, belakang 50 Ini gila banget ya Teknologi ini yang digunakan oleh GR Yaris ini Membuat mobil ini tuh benar-benar mobil yang versatile banget Lo mau pake apa aja bisa Nah, bisa ngikutin itu Kita mau pake apa aja Jadi itulah sebenernya alasan Kenapa gue benar-benar pengen Dan mengidam-idamkan ya Mobil ini Walaupun nanti kalaupun masuk ke Indonesia Kayaknya gue gak bakal mampu beli ya Karena Kemarinnya baru launching di Thailand kan Harganya kalau dirupiahin kan 1,2M ya Mahal banget sih emang Tapi Keliatannya mobil ini bakalan jadi mobil yang sangat Menyenangkan Dan Ya, benar-benar bisa dipake kemana aja Mau ngapain pun Oke aja Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apa ya? Ini quick thoughts gue doang ya Ini pemikiran gue doang Gue cuma pengen sharing kepada kalian Kenapa gue sangat pengen Si Toyota G-Ariaris ini Nanti mungkin gue bakalan bikin video seperti ini lagi Untuk mobil-mobil yang Baru rilis dan Mungkin gak masuk Indonesia Tinggalin komen Mengenai pendapat kalian Mengenai si Toyota G-Ariaris Dan mobil apa yang Kayaknya cocok buat kita bahas disini Oke, sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya